kalau kita orang Indonesia kan gak banyak komplain ya teman-teman maksudnya tuh kita lebih ke nerimo gitu loh apapun yang ada biasanya kita tuh gak komplain harus minta ini minta itu gitu nah terus tapi kakep saya bilang kalau misalnya ada yang dibutuhkan kamu bilang nanti aku belikan gitu teman-teman ini saya turun ke bawah dan mahasiswa Indonesia yang kemarin mau dateng dia sudah sampai disini dan dia menunggu saya di depan kantor pos karena kebetulan gedung kantor posnya itu bersebelah nama gedung tempat kita tinggal dan lihat suami saya tapi saya baru benerin apartemen kita rusak yang disewakan orang sekarang kita lihat mereka saya mau lihat karena gedungnya kantor pos itu cuman di depan situ sama Samira must be very easy to find them suppose gak sih itu sepertinya mereka teman-teman awel let me see kira-kira sih ini aku rekam gak apa-apa ya aku bikin vlog ini yang Sandi yang mana halo Sandi yang ini siapa Mahdi 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 sama Sandi ayo sekarang kita langsung ke sana ya mau dibantu bawa dari Jakarta saya bantu satu gedung tempat kita tinggal yang ini yang lantai yang paling atas aku tunggu-tunggu karena gak ngabarin mungkin sampai di Barcelona di sini warung ini yang punya orang Pakistan iya gimana perjalanannya capek ya dia tired aku udah menduga mungkin mereka gak dapet kesana iya mereka gak dapet jaringan kayaknya kayaknya susah gumpul pada gak bisa iya di sini di sini bahasa Inggrisnya mereka gak terlalu pakai bisa iya pakai iparku udah sediain untuk kalian kalau misalnya hari pertama kalian capek mau keluar kalian bisa bisa pakai ini dan ini apa kompornya kompornya yang tiga ini dia pakai gas ini gas ini listrik yang ini nanti kalau misalnya kalian mau pakai listrik pakai listrik aja mereka bawa oleh-oleh untuk kami para nosotros terima kasih terimakasih banget terimakasih banget terimakasih terimakasih ini dari Jogja Citarasa Mbak Pia mengangginin terimakasih ya teman-teman ini sebenarnya udah malam sudah jam 7.7-8 malam tapi karena besok pagi-pagi kita mau pulang ke villa sebenarnya sore ini saya mau pulang ke villa tapi kebetulan Nacho ada kayak meeting mendadak gitu sama rekan bisnisnya jadi ditunda dan tadi juga sekalian saya menemani Sandi sama Mahbi untuk menemani dia mengantar mereka dimana harus belanja yang belanja ke supermarket yang ramah di kantong dan malam ini saya ditelepon sama kakak ipar saya kakak ipar saya membelikan mereka rice cooker jadi sebelum mereka datang itu kakak ipar saya sempat tanya apa kira-kira yang mereka butuhkan dan kalau kita orang Indonesia kan gak banyak komplain ya teman-teman maksudnya itu kita lebih ke nerimo gitu loh apapun yang ada biasanya kita tuh gak komplain harus minta ini minta itu gitu nah terus tapi kakak ipar saya bilang kalau misalnya ada yang dibutuhkan kamu bilang nanti aku belikan gitu terus saya pikir karena mungkin yang agak susah itu adalah nasi ya teman-teman beras disini banyak cuman kalau di Indonesia kan ada rice cooker gampang gitu kalau mau masak ada rice cooker terus saya bilang sama kakak ipar saya kalau kamu mau yang barangkali akan sangat mereka appreciate itu adalah mesin untuk masak nasi rice cooker namanya karena di keluarga kami bahkan saya sendiri dia pun gak punya rice cooker teman-teman kita gak punya rice cooker jadi saya bilang kalau kamu beli rice cooker itu akan sangat bermanfaat untuk mereka karena kami orang Indonesia itu makan nasi 3 kali sehari saya bilang gitu jadi saya bilang kalau misalnya memang mau membelikan sesuatu untuk mereka yang sangat berguna rice cooker saya bilang gitu dan langsung dibelikan sama kakak ipar saya dibelikan di Amazon udah sampai katanya dan malam ini mau saya ambil karena besok pagi saya udah mau pergi jadi mau saya ambil mau saya antar ke mereka karena mungkin dari kemarin mereka belum makan nasi juga dan saya juga gak sempat untuk memasakkan mereka karena saya agak repot sekali hari ini jadi gak sempat masak untuk mereka mungkin lain kali jadi saya mau ambil rice cooker hari ini kemudian malam ini dan akan saya antar ke Mahdi dan juga Sandi mungkin dia udah kangen makan nasi mungkin udah 2 hari dia gak makan nasi dari mulai perjalanan terus tadi tadi dia makan mereka makan mie katanya jadi oke teman-teman sekarang saya ambil dulu rice cookernya ke tempat kakak Ipar saya sekarang ke rumah kakak Ipar dulu untuk ambil rice cooker iya ke tempatnya tante Maria Luisa itu tangan papa karena ke rumahnya Tia ya kan biar nasa terus kenapa Matili ingat lantai 3 siapa rajin ke sekolah gimana sayang cari ilmu sampai dapat es cooker yang kakak Ipar saya belikan disini disini matrimnya dapat regalumat tidak dapat tadi ya kamu masih kedinginan aku buka sepatu gak aku buka sepatu gak no 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 pasan ada bikin maaf ya kamu ada cek disini gak kata sandi coba kamu buka disitu ada gak ada gak meja dia mau ambil dia mau ambil dia pikir udah disini ternyata jadi kalian unboxing sendiri ya rice cookernya di sini terkenal dari regional valenciana castellon valencia jeruknya terkenal udah coba yang mandarin manis banget yang kecil-kecil yang di kulkas kalau almonya kecil diampu kulitnya ampu gampang apa yang satunya yang satunya yang besar yang besar yang besar yang besar yang besar disitu kenceng ya ya itu untuk buah ada lagi buah yang lain lalu si nǐ x kay tak ngu 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 y ngu 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 selamat menikmati